assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera buat teman-teman semuanya kemarin kita sudah merespon mengenai teman-teman yang katanya banyak mengeluh mengenai kartu visa Tosengkoe Wallet yang tidak bisa digunakan di Indonesia ya akan tapi saya sudah menjawabnya kemarin itu dan itu bisa ya teman-teman itu mungkin karena pengaturannya sekarang saya akan share mengenai biaya tambahan yang dikenakan untuk kartu visa Tosengkoe Wallet juga limit atau batasan dalam satu hari pengambilan itu berapa mohon sebelum saya lanjutkan bagi teman-teman yang baru singkat di channel ini silahkan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya ya kartu visa Tosengkoe Wallet ini sama dengan kartu visa-visa yang lainnya ya bisa digunakan di seluruh dunia dan itu bukan hanya kartu visa Tosengkoe Wallet saja bisa juga kartu bisa BigPay kartu bisa instapay West Mercentrate dan kartu visa-visa yang lainnya secara umumnya bisa digunakan di Indonesia juga asalkan di dalam pengaturannya mungkin loh ya kalau yang di Tosengkoe Wallet saya jelaskan kemarin ada satu butang satu tombol yang harus teman-teman aktifkan terlebih dahulu sebelum teman-teman itu memakai di Indonesia dan itu harus ya selain itu kartu visa Tosengkoe Wallet ini juga bisa dibuat untuk beli di supermarket ya di Chris Mercent seperti itu juga bisa dan banyak faedah lain yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman berada di Indonesia Nah sekarang untuk biaya tambahan yang akan digunakan ketika kita mengambil uang di ATM itu besaran biayanya itu berapa ya kalau teman-teman mengambil misalnya di ATM BRI BNI dan lain sebagainya maka transaksinya akan dikenakan biaya sebesar 10 ringgit itu satu kali transaksi ya Nah jika teman-teman itu mempunyai duit yang banyak di dalam akun Tosengkoe Wallet tentunya teman-teman juga bisa mengambil di Indonesia ya misalnya teman-teman itu itu mengambil dalam jumlah yang cukup besar misalnya 10 juta 20 juta itu juga bisa ya akan tapi di dalam satu kali penarikan dalam satu hari itu juga ada limit atau batasannya batasan dalam satu hari pengambilan adalah sebesar 15 juta ya Jadi kalau lebih dari 15 juta itu nggak bisa dan tiap satu penarikannya itu sebesar 3 juta ya begini ya teman-temannya kalau untuk limit satu kali pengeluaran itu sebesar 3 juta ya itu limitnya akan kemudian dalam satu hari untuk limit batasannya adalah sebesar 15 juta ya dan itu semuanya diatur di dalam aplikasi Tosengkoe Wallet nah jika video ini membantu jangan lupa silakan tekan tombol like dan jangan lupa untuk share dan akhirnya kita akan jumpa kembali di video yang datang saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh